Sisi Rep Iwakei tersangka kasus narkoba jenis ganja yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu lalu jalani asesmen medis dan psikologi selama 2 jam di BNN. Asesmen dilakukan untuk kepentingan rehabilitasi yang diajukan pihak keluarganya. Sementara itu BNN tegaskan rehabilitasi bisa diberikan, namun proses hukum akan tetap berjalan. Hasil asesmen sendiri akan diumumkan BNN Rabu Siang. Hasil asesmennya oleh tim asesmen terpadu BNN ini nantinya akan diserahkan kepada penyidik. Penyidiklah yang akan memutuskan apakah TSKIK nanti akan dimasukkan ke dalam lembaga rehab sementara proses hukumnya tetap berjalan. Jadi proses hukum tetap berjalan. Usai jalani asesmen di BNN, Iwa K kembali dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa Malam. Iwa langsung menuju ruang tahanan tanpa memberi keterangan. Polisi masih terus kembangkan kasus yang menjerat Iwa K karena diduga libatkan jaringan lebih besar. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.